Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau unboxing komstir vario bit karbu, bit fi, scoopy genio supra pcx150, 160 adv150 grand revu, matematik dan bp honda, itu sama ya, oke langsung aja kita buka, tadi sudah kebuka sedikit oleh pak kurirnya, oke kita buka ini adalah komstir dytona, komstir racing ya, nah nanti kita akan pasangkan ke honda bit fi saya, nah seperti ini apakah nanti kualitasnya bagus seperti ori, saya kan biasanya pakai yang ori ya, nah ini saya mencoba pakai dytona, nah ini, oke kita buka saja ya dimana ini bukanya, sini aja, set bisa, set oh dari samping ternyata nah ini dia komstir komstir dytona, nah ini komstir dytona di samping ada tulisan super stock, nah super stock di gambarnya seperti ini ya steam bearing nah disini tertulis steam bearing komstir peluru dengan cangkang sudah termasuk gemuk, jadi saat pemasangan tidak ditambahkan gemuk lagi dan mudah dipasang cangkang dari PA66 diperkuat ya ini ya, peluru rest setelah di harden, harden itu diperkeras ya, lebih tahan benturan, oke besok akan kita pasang di bunda bit saya ya bagaimana kah enak atau tidak oke disini apa ini oh ada stiker dytona, nah ini stiker dytona ya oke stiker dytona kemudian tidak ada segel di bagian atas dan bawah tidak ada segel kita buka saja oke seperti biasa disini ada nah nah jadi seperti ini komstirnya nah ini yang bagian bawah yang bagian atas yang ini nah seperti ini ini dibuat satu-satu ya terlihat gemuknya sudah ada memang sudah ada gemuknya ya nah ini grisnya atau gemuk ya gris saja lebih enak nah ini grisnya yang kuning-kuning ini grisnya sudah termasuk di dalamnya jadi saat pemasangan tidak perlu pakai gris lagi oke coba kita lepas satu saja seperti ini kita buka ya di data segel tadi ingat nah oke kita buka oh iya di dalamnya ternyata sudah ada grisnya nah ini grisnya kuning-kuning seperti ini disini gotrinya sudah ada cangkangnya ya seperti ini ya nah jadi berbeda dengan yang orisinil kalau orisinil itu dia tidak ada cangkangnya seperti ini jadi ini lebih mudah untuk pemasangannya ya nah di bagian belakang tidak ada apa-apanya nah ini tinggal dipasang sudah enak ya kayaknya ya tidak usah menata satu-satu tapi nanti saya tetap akan menambahkan yang namanya gris karena grisnya itu tidak rata nah seperti ini kalian lihat ya grisnya itu cuma ada disini nah yang disini kan tidak ada padahal motor kan cuma berputar segini saja nah seperti ini 180 ya bukannya 360 kalau 360 mungkin nanti grisnya bisa rata ya tapi ini tidak nah seperti ini baru saya putar-putar baru mau rata dia besok pasti akan saya tampakan gris lagi kalau masang ya gris itu sebagai pelumas jadi semakin banyak semakin lama ya tapi grisnya yang bagus jangan yang ecek-ecek yang murahan itu kalau murahan itu bahannya dari apa entah enggak tahu saya dari tepung atau pakai apa itu ada gerenjel-gerenjelnya dan di bagian belakang bagian atas bagian atas disini ada tulisan Daytona oke cukup sekian nah ini sama aja komstirnya selamat menikmati